Dalam nama Bapak dan Putra dan Rokudus Amin Bu Bapak, Surah Tenterkasih, kaum muda adik-adik Salam berkat, penuh semangat, berkat dalam Kembali kita berjumpa dalam perandungan harian Hari ini Jumat 28 Juli 2023 Kita akan mengambil dari Injil Matius Bab 13 sayat 18-23 Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya Dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur Setiap orang yang mendengarkan sabda tentang kerajaan surga Dan tidak mengerti akan didatangi si jahat Yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu Ialah orang yang mendengar sabda itu Dan segera menerimanya dengan gembira Tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja Apabila datang penindasan atau penganiayaan Karena sabda itu orang itu pun segera murtad Yang ditaburkan di tengah semak duri Ialah orang yang mendengar sabda itu Lalu sabda itu terimpit oleh kekhawatiran dunia ini Dan tibu daya kekayaan Sehingga tidak berbuah Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik Ialah orang yang mendengarkan sabda itu Dan mengerti Dan karena itu ia berbuah Ada yang seratus Ada yang enam puluh Dan ada yang tiga puluh ganda Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak, Saudara-saudara yang terkasih Tuhan membimbing kita Agar kita Sungguh Memperhatikan Apa yang menjadi kehendak Tuhan Dan kehendak Tuhan itu Bisa kita Terima Dari sabda-sabdanya Dan Tuhan hari ini Membimbing kita Sedangkan Yang ditaburkan di tanah baik Ialah orang yang mendengarkan sabda itu Semoga Kita ini Adalah Pribadi-pribadi yang bisa mendengarkan Karena Kita ini Bukan siapa-siapa Semoga dengan bisa mendengarkan Tuhan Mendengarkan keluarga Kita mampu melaksanakan Kehendak Tuhan Kepentingan keluarga Sehingga sungguh Hidup kita ini Tidak egois Hanya melakukan Apa yang menjadi Kepentingan Kehendak kita Namun Kita sungguh Dikehendaki Tuhan Melakukan Apa yang menjadi kehendaknya Memprioritaskan Kepentingan keluarga Dan sesama Dan semoga Kita Dimampukan Untuk itu Mari kita belajar Untuk mendengarkan Tuhan Mendengarkan sabdanya Mau Mencermati Mau bertekun di dalamnya Apa Yang dikehendaki Tuhan Apa Yang ingin Tuhan Lihat Dalam hidupku Dan semoga Kita Dimampukan Untuk merenungkan Merefleksikan Semuanya itu Karena memang Sungguh Kita Membutuhkan itu Kalau kita Tidak Bertekun Kalau kita Tidak Merenung Berefleksi Kita Akan Sungguh Kering Karena Tidak Diterangi Sabda Tuhan Dan semoga Kita Dimampukan Dan juga Mau Mencoba Berupaya Untuk Mengerti Sehingga Menjadi Tahu Apa Yang Mesti Dilakukan Dan Kalau kita Menjadi Tahu Apa Yang Menjadi Kehendak Tuhan Tentulah Apa Yang Kita Lakukan Nanti Adalah Yang Perlu-perlu Saja Yang Penting Penting Saja Sehingga Tentulah Kalau kita Melakukan Yang Perlu Apalagi Yang Penting Tentu Hidup kita Tidak Akan Sia-sia Waktu Tidak Akan Berlalu Begitu Saja Namun Sungguh Akan Berarti Bahkan Akan Berbuah Semoga Melimpah Dan Semoga Ini Menjadi Dinamika Hidup 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 Selalu ingin Mendengarkan Dan Mengerti Apa Yang Menjadi Kehendak Tuhan Apa Yang Menjadi Tuntunan Tuhan Untuk Hidup Hidup Kita Ini Sehingga sungguh hidup kita semakin berarti, semakin bermakna, bahkan berbuah melimpah. Dimulia karna Tuhan kini dan sepanjang masa, salam berkat, penuh semangat, berkat dalam. Nama Bapak Putra dan Rakyat Kudus, amin.